Kalau kalian baca cerita dongeng, pasti kamu pernah mendengar karakter elf, bukan? Ada beberapa kisah dongeng yang memiliki tokoh elf. Banyak sekali penggambaran elf ini, dan ciri khas dari elf sendiri adalah telinganya yang runcing menjulang ke atas. Tokoh elf sendiri berasal dari cerita dongeng rakyat. Perwujudan sosok elf sendiri dalam dongeng seperti peri, peri. Nah, biar gak bingung, ini dia penjelasan soal makhluk mitologi elf. Asal-usul keberadaan elf yang selalu muncul di dongeng. Jadi, elf digambarkan bentuknya sering berubah-ubah. Lagi tetapi penggambaran sosok elf di setiap cerita juga berbeda-beda. Banyak yang mengisahkan kalau elf yang tubuhnya kecil hidup di antara bunga-bunga dan memiliki sayap yang indah. Kalau di Inggris, elf merupakan sesosok laki-laki yang berperawakan seperti kakek-kakek tua yang tubuhnya sangat kecil. Sedangkan elf perempuan seperti sosok perempuan yang cantik lagi muda. Dan lagi-lagi, elf yang tinggal di Inggris digambarkan seperti sedang tinggal di sebuah kerajaan di dalam hutan, padang rumput, ataupun batang-batang pohon. Sosok elf sendiri dikatakan ditemukan pertama kali di mitologi Nordic. Sosok elf sendiri dikatakan ditemukan pertama kali pada mitologi Nordic. Negara yang termasuk dalam negara Nordic yaitu Finlandia, Islandia, Norwegia, Swagia, dan Denmark. Bahkan sejak ratusan tahun yang lalu, orang-orang sudah percaya mengenai keberadaan elf di dunia ini dan juga keberadaan peri. Sekitar tahun 1500-an, cerita elf mulai banyak yang mendongengkan dan diceritakan. Kemudian menjadi legenda peri. Dan saat tahun 1800-an, peri dan elf kemudian lebih dikenal sebagai makhluk ajaib. Akan tetapi menurut situs geek, sebenarnya cerita mengenai elf sendiri berasal dari budaya Jerman. Elf juga digambarkan sebagai peri yang suka membuat masalah dan juga nakal. Bahkan di Jerman, sosok elf pernah digambarkan jadi sosok jahat lho. Sosok elf menurut beberapa mitologi Ada lagi nih, menurut mitologi Nordic, sosok elf digambarkan sebagai dua sosok yang terdapat di dunia gelap dan juga di dunia terang. Elf memiliki kekuatan uang ajaib dan berada di dunia yang terpisah. Dan juga di Jerman, dianggap sebagai roh hutan yang bisa hidup di dunia milik manusia secara tersembunyi. Menurut seorang ahli cerita rakyat yang bernama Carol Rose, ia menuliskan di dalam bukunya mengenai sosok elf yang ramah kepada manusia, akan tetapi suka balas dendam ketika disakiti oleh manusia. Mereka membalaskan dendamnya dengan menculik bayi, memantrai manusia, mencuri hewan ternak, hingga mencuri susu ataupun roti. Dan ada lagi dalam budaya tertentu, masalah yang dihadapi seseorang juga seringkali dikaitkan dengan keberadaan elf. Seperti seseorang ketika rambutnya kusut, nah itu disebut elf luck atau ikatan elf. Kemudian para anak-anak yang lahirnya memiliki tanda lahir, disebut juga dengan elf mark. Beberapa kebudayaan yang saat ini masih percaya mengenai adanya elf ini adalah Islandia. Hul de Valk, Elf di Islandia Banyak yang masih percaya mengenai sosok elf, terutama masyarakat di Islandia. Mereka mengenal sosok elf ini sebagai Hul de Valk, artinya adalah orang-orang yang tersembunyi. Apalagi mereka dikisahkan juga memiliki rumah yang terbuat dari batu yang besar. Mereka tinggal di sana secara sembunyi-sembunyi. Mereka masih percaya bahwa elf itu mempengaruhi pembangunan jalan ataupun bangunan lain, karena mereka dikhawatirkan dapat mengganggu rumah-rumah dari para elf. Apalagi sejak tahun 2012, semua tempat yang ada di Islandia dikisahkan sebagai tempat ajaib yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat yang sudah seharusnya dijadikan sebagai warisan budaya.